Perbaikan di jalan tol, ini sekali lagi ada di ranahnya dari Kementerian PUPR bersama dengan Operator Jalan Tol. Tapi memang kami dari Kementerian Berhubungan juga sangat memperhatikan hal ini karena tentu ada kaitannya dengan keselamatan perjalanan. Jadi sudah jauh hari, Pak, dari 2-3 bulan yang lalu, yang kami ketahui dari pihak PUPR sendiri bersama Operator Jalan Tol sudah turun langsung ke lapangan. Untuk mengidentifikasi titik-titik mana yang memang itu perlu dilakukan perbaikan dan harus sudah selesai sebelum masa mudik itu nanti masuk. Itu yang sudah diidentifikasi dan kami mendapatkan informasi hal itu sudah dilakukan. Memang masih ada beberapa pekerjaan. Kalau dilihat mungkin sekarang kalau lewat tol ke arah Merak atau ke arah Sipali masih ada beberapa pekerjaan. Tapi nanti diharapkan ketika sudah masuk ke masa mudiknya semuanya sudah selesai dan kalaupun ada yang belum selesai itu akan dihentikan dulu. Karena kita tidak ingin yang namanya perbaikan itu justru menambah kepadatan jalan. dan menimbulkan ketidaknyamanan untuk yang mudik. Bagaimana dengan truk-truk Bu yang biasanya memadati jalan tol? Apakah ini juga nantinya akan ada pelarangan atau sepertinya Pak untuk meminimalisir kemacetan di jalan tol? Itu sekali. Ada seperti juga di periode lebaran tahun lalu, di H-7 itu sudah akan dimulai pembatasan. Kendaraan-kendaraan pengangkut barang yang barangnya ini bukan barang pokok penting seperti sembako atau bahan bakar itu tidak boleh melewati jalan tol tertentu. Jadi mereka harus lewat jalan alternatif lewat arteri. Itu sudah disampaikan juga dan nantinya di lapangan pengawasan sekali lagi adalah oleh pihak kepolisian. Tentu dibantu juga oleh dinas perhubungan di daerah untuk memastikan memang mereka tidak memadati jalan tol. Itu diterapkan H-7 hingga waktu berapa lama Bu? Sampai sekitar H-7 juga. Jadi supaya harus mudik ke arah kampung halaman dan baliknya nanti itu kita tidak dipadati oleh kendaraan-kendaraan barang. Lalu bagaimana dengan ketersediaan bahan bakar Bu? Apakah pihak kementerian perhubungan sudah berkoordinasi dengan Pertamina ataupun kementerian SDM misalkan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar ini betul-betul mumpuni Bu? Di masa mudik ini Mbak, memang ketika kita bicara mudik, akan ada kementerian koordinator yang akhirnya bisa mengatasi berbagai hal yang kaitannya dengan lintas sektoral. Dan seperti biasa, kementerian dari koordinator PMK yang nantinya akan menjadi koordinator. Dan tentunya semua yang terkait dengan kebutuhan mudik, tidak hanya dari aspek transportasi, itu akan dipastikan bisa tercukupi. Termasuk tentunya ketersediaan bahan bakar dan juga ketersediaan dari bahan makanan, bahan pangan, dan sebagainya. Semua akan dipastikan. Jadi dalam beberapa waktu ke depan, akan ada banyak rakor-rakor yang terkait dengan lebaran dari semua sektor. Dan salah satu yang tentu yang akan dipastikan adalah ketersediaan bahan bakar minyak. Secara paralel sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan kementerian BUMN, karena di bawahnya itu kan banyak sekali BUMN yang terkait dengan baik itu bahan bakar, pangan, kemudian juga transportasi. Jadi itu yang kami lakukan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Oke, Bu, selain antisipasi untuk transportasi jalur darat, kalau untuk transportasi laut sendiri yang digunakan pemudik, ini antisipasinya seperti apa, Bu, dari Kementerian Perhubungan? Ya, dari pelajaran tahun lalu, memang ternyata mudik lewat laut ini tidak sebanyak yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan transportasi moda yang lain. Kami lihat ini satu hal yang wajar ya, karena kalau dari survei yang kami lakukan, memang pergerakan itu akan terpusat di Jawa. Mungkin hampir lebih dari 70 persen itu pergerakannya ada di Jawa. Dan Jawa ini dengan sudah adanya infrastruktur jalan, tol dari barat sampai timur, ini memang pemilihan moda kendaraan pribadi menjadi besar ya. Dan transportasi umum, umumnya orang akan memilih yang mungkin lama perjalanannya atau waktu perjalanannya lebih singkat. Jadi itulah mengapa kereta api dan pesawat lebih menjadi pilihan ketika kita bicara Jawa. Nah, untuk laut, ini kami sedang upayakan agar ini bisa juga menjadi salah satu pilihan masyarakat. Yang kami lakukan adalah kami melakukan yang namanya mudik gratis menggunakan transportasi laut. Bukan hanya untuk penumpangnya, tapi juga kita gunakan bisa untuk mengangkut motor dari si pemudik itu. Ini sekaligus juga mengurangi beban itu tadi ya, ulangnya mudik menggunakan kendaraan roda dua, karena juga secara faktor keselamatan sebenarnya tidak disarankan menggunakan roda dua. Ini yang kami lakukan, di samping tentunya mengantisipasi pergerakan masyarakat di luar Jawa, yang ini memang transportasi utamanya adalah transportasi laut, menggunakan kapal. Jadi kami sudah siapkan kerjasama dengan PT Pelni untuk memastikan ketersediaan kapal di jalur-jalur yang memang ini potensi orang untuk bergerak untuk mudik atau untuk berusaha. Di jalur-jalur mana saja itu untuk laut? Termasuk kalau laut itu lebih banyak di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Jadi jalur ini mungkin jumlahnya tidak sebesar apa yang terjadi di Jawa. Tetapi bahwa masih terjadi mobilitas orang yang mungkin bukan hanya untuk lebaran, tapi juga untuk berlibur. Ini kami identifikasi dan kami siapkan kapalnya tentu bekerjasama dengan operator, termasuk dalam hal ini PT Pelni sebagai BUMN. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.